Kalian pasti pernah kan nonton series tentang robot Entah itu Evangelion, Tengen Topa, Flickleiku, Korgis Atau yang jadul-jadul seperti Mazinger atau Gundam Kalau semua itu gak pernah, minim kalian pernah nonton Transformer lah ya Ya, cerita dengan konsep robot seperti itu sering dijuluki sebagai mecha Yang intinya dalam ceritanya memiliki penekanan kuat terhadap karakter robot Sebagai modal utama dalam cerita yang dijalankan Oke, ini menarik untuk dibahas Kembali lagi dengan aku Jen Dan sekarang kita akan bahas tentang mecha Kita coba dari definisi kata mecha ini dulu Sebenarnya dalam artian luas, mecha ini bukan julukan kepada anime yang memiliki cerita robot ataupun sejenisnya Karena mecha sendiri ini adalah kata singkatan yang diambil dari kata mekanisme Atau dalam bahasa Indonesia sendiri itu artinya mekanisme Memang secara artian bisa aja luas gitu kalau mekanisme Tapi dalam konteks ini tetap aja konteksnya adalah mekanik mesin Dan hal itu biasanya akan disebut sebagai mecha Jadi mecha itu meliputi hal-hal yang sangat luas Secara umumnya mecha ini bisa merujuk kepada mesin kendaraan, perangkat digital, dan masih banyak lagi Kurang diketahui sejak kapan kata mecha ini muncul menjadi umum dan populer di dunia Sebagai stereotip dari anime yang menceritakan robot Yang intinya kata ini sendiri mulai semakin meluas digunakan oleh fans barat lah ya Yang akhirnya sekarang kata-kata mecha ini menjadi definisi dari sebuah seri atau cerita anime manga dengan pembawaan robot di dalam ceritanya Kalau secara artian mecha itu sebagai mekanisme tentu orang Jepang itu sudah mengenal hal tersebut dari lama Hal berbau unsur mekanisme secara tradisional sudah ada lama di periode Edo Salah satunya adalah Karakuri Secara tampilan Karakuri ini adalah sebuah boneka Jepang yang memiliki mekanisme untuk menggerakkan beberapa bagian tertentu dari boneka tersebut Yang biasanya pada saat itu boneka ini sering ditaruh di ruang tamu sebagai hiasan atau pajangan Ya biasanya buat menemani saat minum teh lah Nah Karakuri ini adalah elemen penting Karena Karakuri ini adalah sebuah boneka yang mengenalkan Jepang pandangan awal tentang robot Sehingga secara umum mekanisme robot itu bukanlah sesuatu yang hal baru banget gitu di Jepang Mekanisme serupa tapi tetap aja beda Karena Karakuri ini adalah boneka sedangkan robot adalah sebuah benda dengan mesin yang ditutupi oleh besi Ya kurang lebih seperti itu Nah beberapa pelopor konsep mekanisme mesin dalam cerita anime manga sendiri bermula di tahun 50-60an Tepatnya di saat populernya Tetsujin dan juga Astro Boy Walaupun secara artian luas Ultraman pun juga bisa gitu masuk ke konsep meka Tapi kalau kita pakai definisi yang sekarang Meka itu mulai menyebar semakin membesar di anime manga itu lewat si Astro Boy dan juga Tetsujin Yang tentu aja dua cerita ini tuh menjadi fondasi awal dalam cerita meka di anime dan manga Nah di titik ini kita baru bisa nyambung ke pertanyaan Kenapa anime meka sangat meledak di tahun 70 Tahun 50 dan 60 secara stereotipe meka ini bisa dibilang tidak terlalu banyak Kalau ditanya kenapa cerita meka pada tahun tersebut bisa dibilang sedikit Karena Jepang sendiri di tahun tersebut sangat berfokus dengan cerita-cerita budaya mereka sendiri Yang tentu aja cerita tahun tersebut kebanyakan selalu berfokus kepada Jepang Dan meka baru semakin meledak meluas di tahun 70 Tepatnya ketika munculnya Mazinger karya milik autor legendaris yaitu Go Nagai Ada beberapa faktor yang menyebabkan meka ini meledak di tahun 70 Yaitu perubahan masyarakat Jepang menuju pemikiran dan lifestyle yang lebih modern Kita tahu sendirilah setelah perang dunia kedua usai Jepang sendiri saat itu memutuskan untuk merubah negaranya Secara paksa menjadi negara yang stabil dalam ekonomi Berkembang dengan industri nya dan berpandangan luas dengan teknologi Tentu hal ini membuat masyarakat Jepang itu semakin peka dengan hal-hal berbau teknologi modern Mau dalam kehidupan nyata ataupun dalam cerita anime dan manga Sehingga cerita konsep robot seperti Mazinger bisa diterima oleh Jepang secara luas Yang mana cerita tersebut itu bisa dibilang sangat relate Dengan gaya pandang masyarakat Jepang di awal teknologi modern tersebut Di sisi lain beberapa orang melihat konsep robot yang dibawakan oleh Mazinger pada tahun 70 Memberikan sebuah pandangan kedekatan kultur mereka dengan teknologi robot Yaitu para samurai Sederhana karena samurai itu tidak lebih seorang pendekar yang bertarung dengan pakaian dan zira besi di tubuh mereka Ya sesederhana itu sih pemikiran orang Jepang Itu menjadi alasan kenapa mereka itu populer di tahun 70 Dan itu mendatangkan seri-seri seternama lainnya seperti Gundam Dan subkultur ini semakin drastis dan berkembang makin luas ketika munculnya generasi emas otaku pada tahun 80-an Yang akhirnya meka ini menjadi sesuatu yang umum dalam cerita anime dan manga Jepang Yang akhirnya berkembang hingga ke tahun 2000-an awal atau hingga ke zaman sekarang Oke gimana pembahasan kali ini jika ada tambahan atau koreksi kalian bisa tambahkan di kolom komentar Semoga video ini bisa menghibur kalian dan menambah informasi baru buat kalian Aku Jen sampai bertemu di video yang selanjutnya Sub indo by broth3rmax